Hai cofrens, pada soal ini kita diberikan sebuah segitiga. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan jenis segitiga berdasarkan sisi-sisinya. Nah, untuk menjawabnya, yang pertama kita harus pahami yang dimaksud dengan segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki tiga sisi dan tiga sudut. Nah, sisi yang dimaksud adalah garis yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari segitiga. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sisi yang dimaksud adalah garis bagian atas, kemudian garis bagian kanan, kemudian garis bagian kiri. Oke, nah inilah garis yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari segitiga. Oke, saya kira jelas ya cofrens. Nah, jadi inilah tiga sisi segitiga yang dimaksud. Selanjutnya, untuk sudut itu adalah area yang dibentuk oleh dua garis dengan titik pangkal yang sama. Nah, maksudnya seperti ini. Misalkan kita punya garis AB. Oke, kemudian kita punya garis AC. Nah, di sini kita bisa lihat garis AB dan garis AC, titik pangkalnya sama, yaitu di A. Nah, jadi sudut yang dimaksud adalah yang ini, yang saya tandai dengan warna merah, yaitu area yang dibentuk oleh garis AB dan garis AC di titik pangkal yang sama. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sudut pada segitiga, yaitu sudut bagian kiri, sudut bagian kanan, dan sudut bagian bawah. Oke, nah inilah tiga sudut yang dimaksud. Oke, jadi sudah mengerti ya cofrens yang dimaksud dengan segitiga. Nah, selanjutnya kita akan pahami lagi yang dimaksud dengan jenis segitiga berdasarkan sisi-sisinya. Nah, berdasarkan sisi-sisinya, maka segitiga dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, segitiga sembarang. Segitiga sembarang itu adalah setiap sisi dari segitiga tidak sama panjang. Jadi panjang setiap sisinya itu berbeda. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah segitiga sama kaki. Ciri-cirinya itu memiliki dua sisi yang sama panjang. Jadi ketika sebuah segitiga memiliki dua sisi yang sama panjang, maka disebut segitiga sama kaki. Nah, kemudian untuk segitiga sama sisi, itu adalah setiap sisi sama panjang. Oke, jadi setiap sisi dari segitiganya itu sama panjang. Disebut segitiga sama sisi. Nah, selanjutnya kita akan tentukan jenis segitiga pada soal ini. Nah, perhatikan segitiganya, ko, friends. Di sini kita bisa lihat bahwa segitiga pada soal ini memiliki dua sisi yang sama panjang. Yaitu sisi atas, yaitu garis VS, dan sisi bawah, yaitu garis VT. Ini sama panjang, ditandai dengan garis dua tegak seperti ini. Oke, seperti itu. Artinya, kedua sisi tersebut memiliki panjang yang sama. Jadi, saya kira jelas ya, ko, friends. Jenis segitiga pada soal ini adalah segitiga sama kaki. Karena memiliki dua sisi yang sama panjang, yaitu sisi VS sama dengan sisi VT. Nah, biasanya segitiga sama kaki itu digambarkan seperti ini. Nah, dari sini jelas terlihat bahwa kedua sisinya sama panjang, yaitu sisi kanan dan sisi kirinya. Nah, disebut sama kaki karena sisi kanan dan kirinya bisa dikatakan dengan kaki segitiganya. Seperti itu. Oke, ko, friends. Nah, segitiga VST bisa juga kita gambarkan menjadi seperti ini. Oke, jadi V-nya itu di atas, S-nya itu di kanan, dan T-nya itu di kiri. Oke, saya kira jelas ya, ko, friends. Nah, jadi segitiga pada soal ini adalah segitiga sama kaki. Nah, kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, ko, friends. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.